Halo Bang jadi di video kali ini kita akan mencoba menginstall MIUI 14 pada HP kita yaitu Redmi Note 11 ini tadi aku udah membackup atau mencadangkan aplikasinya ya sebelum menginstall roomnya dan sekarang kita pindah dulu atau copy rom yang akan kita install buat jaga-jaga aja ya kalau misalnya di internal kita nanti ada kesalahan mungkin jadi tidak bisa di install dari internal karena mungkin internalnya tidak terbaca atau kita tidak sengaja menghapus internal kita atau memformat data yang di TWRP nanti jadi alangkah sebaiknya kita buat salinan di kartu memori dulu kita tunggu sampai proses menyalinnya selesai di TW ini MIUI 14 nya itu dari Bang Mopek Project ya dia tuh lumayan sering lah ya buat bikin-bikin room portingan dan roomnya itu enak selama yang kemarin Kak kemarin yang sebelum yang sebelum ini aku pernah nyobain juga itu enak juga ya bukan karena ingin baik-baikin dia tapi emang roomnya itu room portingan dia itu enak-enak Bang oke ini masih lama aku skip aja ya nanti ke yang sudah selesai daripada nunggu lama oke jadi proses salinnya tadi udah selesai kita coba cek di memori eksternal atau kartu memori kita nah ini room yang kita salin tadi sekarang kita tadi kita udah backup aplikasi kita dan kita udah menyalin room kita ke eksternal selanjutnya langsung kita reboot ke recovery setelah di TWRP atau custom recovery disini room saya tadi itu udah ini saya dari awalnya tuh dari dari the grip ya jadi bukan dari encrypt kalau dari encrypt itu nanti kalau install 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 itu biasanya harus di format data kalau dari kita dari decrypt itu kita menginstall ROM itu kalau ROM nya udah di decrypt kita tidak perlu memformat data dan tidak perlu menginstall di HP dari decrypt kalau kita misalnya ingin menginstall ROM AUSP lain yang dari HP kita ini udah decrypt kita tidak perlu memformat data tapi kita harus menginstall DFE agar kita tidak perlu memformat data dan HP kita tetap di posisi decrypt jadi kalau kita dari decrypt ingin ke decrypt lagi kita harus menginstall DFE jadi kalau udah menginstall DFE itu tidak perlu memformat data oke lah langsung oke lah langsung gak perlu banyak pacot kita langsung mulai aja tutorialnya install MIUI15 ini pertama kita web ke advanced web kita jentang tiga dan klik sama data kita kita datanya kita centang apa enggak ya jenang sekalian kita web nah disini tuh lihat jokus ke ini aja misal disini ada merah nanti kalau misal install ROM lain kalian abaikan aja yang penting itu yang disini yang tulisannya itu suksesful pokoknya kalau disini file itu gagal kalau suksesful itu berhasil itu aja kalau disini ada merah-merah abaikan aja udah kita web sekarang kita install ROM yang tadi disini kita bisa masuk internal ya jadi kita install lewat internal aja tadi tuh kita saling ke memori eksternal tuh buat jaga-jaga aja kalau internal kita tuh misalnya gak sengaja ke format data atau ke web atau ke postroom ya atau di TWRP kita tidak TWRP nya itu tidak bisa membaca internal jadi disini bisa membaca kita install lewat internal saja yang ini tadi misal yang ini nah disini kalian tidak usah mencentang mencentang automatically refresh TWRP after flashing ROM kalian tidak usah mencentangnya karena disebutkan di deskripsi atau chainlock ROM dari portingan bank mobile ini kalau di dalam ROM nya itu udah input TWRP dan udah decrypt dari bawaannya jadi ROM ini tuh udah decrypt dan udah ada TWRP di dalamnya kita langsung flash aja kalau gitu dan kita tunggu prosesnya kita sebenarnya saya bikin tutorial ini karena gabut ya sekalian karena pengen nyoba jadi sekali jadi sekalian saya record biar kalau teman-teman yang lain mungkin pengen nyoba ke ROM ini juga dan mungkin agak bingung caranya bisa lihat video ini sih kalau kalau mau sih kalau nggak juga nggak apa-apa niatnya emang yang pengen biar yang lain kalau ada yang bingung bisa lihat video ini aja kita tunggu prosesnya sampai selesai selesai nah disini tuh ada tulisan atau tertulis maintainer MOPEC 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 Project jadi ini ROM itu ROM portingan atau ROM port dari yang portingan MOPEC kata teman-teman di group Redmi Note 11 telegram sih katanya ya ROM ini tuh enak tapi nggak tahu ya kita coba ini makannya nah disini udah selesai install nah disini tuh ada merah-merah ya nggak usah di pedulikan di APKan aja karena yang penting tuh ini disini tuh kalau tertulis successful tuh berarti udah berhasil nah selanjutnya tinggal kita reboot ke recovery nanti tuh di recovery kita web 3 nah disini udah masuk TWRP dan TWRP ini TWRP bawaan dari ROM MIUI yang kita install tadi karena tadi kita sebelumnya versinya 360 disini berubah jadi 370 bawaan dari ROM yang kita install tadi disini disini kita pilih web 3 lagi kita foto web kalau udah kita reboot to system dan kita tunggu proses bootingnya sampai selesai baru sabar mungkin nggak bisa tepat banget jadi agak lumayan lama ini bootingnya nah kelihatannya disini layarnya udah mulai redup biasanya kalau udah udah redup gini udah mau booting nah pokoknya tanda-tanda booting tuh misalnya kalian tadi pas awalkan pas logo menu itu terang banget nah nanti kalau misal udah agak gelap tuh pasti udah mau go booting ke menu gini nah ini ROMnya udah booting ya udah booting kita setup aja secara setup cepet biar kalian tuh nggak nunggu lama ya karena tadi nunggu booting tuh udah lama banget centang kita next auto SD ini lewati aja karena kita nggak ini wifi lewati aja di HP ini tuh nggak ada kartunya ya nggak aku isi kartu boleh setuju karena dirumah tuh biasanya pakai wifi kita lewati aja kita set kita kita atur layar kuncinan nanti ya biasanya disini tuh aku pilih ini nge-offin pembaruan sistem sama iklan sama komedi putar web paper ini aku offin juga udah teknik tapi tapi klasik dulu aja nanti kita bisa ubah kalau kita pengen yang gesture itu nah ini setupnya udah selesai tinggal tunggu ke home screen menunya nah pengaturan udah selesai selamat menggunakan kita pilih next nah jadi kayak gini tampilan awal dari room yang kita pasang tadi MIUI 14 sudah kita masuk ke setting atau pengaturan kita cek di sini tadi tuh jadi tuh ini udah dekrip ya dan nomor internalnya tuh tadi udah saya pakai atau udah digunakan segini memang dari bawaan dalam room lama ya versi MIUI nya 14.0.2 nah jadi kayak gini tampilan MIUI 14 loadingan bank mobile yang kita pasang tadi menunya kayak gini ntar ini getarnya kita obin aja ya saya tuh jarang pakai getar bikin boros baterai juga dan getarnya tuh kayak males pakai getar ini bisa kita bikin jadi gesture ya navigasinya gini tuh jadi layarnya tuh jadi lebih luas menu nya cuma ini ya lumayan dikit kalau banyak kalau banyak tuh gak enak juga ya soalnya internalnya ini udah jadi kemakan banyak oleh aplikasi sistem ini nanti mungkin yang gak gak kepakai-kepakai atau aku uninstall aja udah segitu dulu ini nanti mau saya coba dulu mau aku coba dulu mau setup setup gimana gimana kayaknya sih enak bang nah bang itu tadi cara menginstall miui 14 di redmi note 11 ini dan ini bukan rom 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 yang rilisan update dari redmi note nya ini cuma rom portingan dari hp lain yang udah dapet miui 14 buat kalian yang gak belet atau oke ingin cepat-cepat nyoba miui 14 kalian bisa coba rom portingan ini oke makasih udah menonton ya tutorial gak jelas ini semoga kalian paham kalau tutorial setnya ini kalian pikir sesat ya gak usah kalian ikutin pokoknya kalau di tutorial ini ada yang berguna ya silahkan diambil kalau mungkin ada yang useless atau mungkin gak berguna kalian buang aja kalian pilih sendiri ilmu nya oke bang segitu dulu tutorial dari saya sampai jumpa di video selanjutnya mandatui